Intro Sang Kiai Episode Kedua Nyai Bundung, sudah kata Kiai Saya mau-mau, sawat Iqbal gugup Iya, sudah saya isi, mau ilmu kebal senjatakan, Iqbal mangkut Aku yang waktu itu membereskan gelas minuman juga ikut heran Apalagi Iqbal Karena memang Kiai belum menyentuh Iqbal sama sekali Melihat Iqbal ragu, Kiai segera memanggil Kunto Santri dari Sumatera yang tubuhnya gempal Setelah Kunto menghadap Kunto, ambil kolo Kau tes si Iqbal ini Kata Kiai tenang Iqbal pucat, kulihat keringat dingin membasai jidatnya Tubuhnya gemetar, aku tak berani membayangkan Apa yang dibirkan Iqbal Mungkin dia menyesali telah datang ke sini Atau mungkin Membayangkan kulitnya sobek Sampai ketulangnya kelihatan memutih Lalu darah mengucur dari lukanya Lalu tubuhnya ambruk mati Kunto telah datang membawa golok Semua santri memiliki golok Senjata khas yang dipakai santri Untuk mengambil kayu bakar di Gunung Putri Di pondok ini para santri Makannya ditanggung Kiai Kalau Kiai ngasih beras Maka nasi yang dimakan Tapi bila adanya ubi Maka ubi yang dimakan Bahkan tak jarang berhari-hari Kami makan daun singkong yang direbus saja Tapi alat perbus yaitu kayu bakar Kami harus mencari di hutan Kedatangan Kunto dengan goloknya Yang berkilat-kilat Membuat Iqbal makin gemetaran Tamu-tamu yang lain telah minggir Sebelum Kunto datang Mungkin takut kecipratan darah Apalagi tamu-tamu wanita makin jauh Tinggal Iqbal yang duduk sendirian Di depan Kiai Keringatnya membanjir Apalagi Kunto datang Tanpa kata-kata lagi Melocat Menebaskan goloknya Berkelebat ke arah leher Iqbal Yang duduk-menuduk di depan Kiai Para tamu perempuan menjerit Kontan Iqbal menoleh Bias wajahnya seputih kapas Golok Kunto mendesing ke arah lehernya Memejamkan mata saja Iqbal tak sampai Apalagi menghindar Nyawanya rasanya sudah lepas Ketika suara ngek terdengar di lehernya Tapi Segera aliran darah merah Mengaliri seluruh permukaan kulitnya yang memutih Menyegarkan kembali urat-uratnya Dan kelegaan Menggantikan keterkejutan Ketika mendapati kepalanya yang tidak menghudung lepas Bahkan ia tak merasakan sakit sama sekali Ketika ketajaman golok menyentuh kulitnya Seperti bantal kapok yang empuk saja Semua mata yang menatap lega Dan suasana Segera dicairkan Dengan ketawa Kiai Yang menyuruh Iqbal Melanjutkan uji coba Kekebalannya di luar Karena Kiai mau menemui tamu yang lain Oh engkau rupanya Nyai Bundu Kata Kiai diiringi senyum Maaf Nyai Aku tak bisa menyambutmu yang mendadak ini Ah banyak bacot amat Bentak Nyai Bundu Terima seranganku Seketika perempuan tua itu Mengangkat tangan kanannya setinggi pundak Sedang tangan kirinya diarahkan ke pusat Dengan hitungan detik Tapak tangannya menyala Dari menyala merah biru Kemudian putih keperakan Terdengar olehku suara Kiai mendesis Pukulan Saripati Bagaspati Tangan Kiai mendorong lututku Sehingga tubuhku meluncur Seperti beroda Dan mentok di tembok Kulihat Tangannya Nyai Bundu Dibukulkan ke depan Terdengar suara bersiutan Terdengar suara bersiutan Seperti suara mobil yang jalan kencang Lalu diri mendadak Ketika cahaya itu lepas Dan menghantam dada Kiai Semua orang disitu Matanya melotot Udara terasa panas Rasanya seperti dalam oven Cahaya yang menghantam Kiai Begitu mengenai dadanya Cahaya itu langsung amblas Kiai tetap duduk Tersungging senyumnya Seperti tak terjadi apa-apa Bahkan Pakaian putih yang dikenakan Sama sekali tak berkibar Jelas Hal itu Membuat Nyai Bundu Makin marah Dan mengulang Pukulannya Sampai berulang kali Tapi Hasilnya Sama Kiai Tetap duduk Tak bergeming Berdebah jili Sihir apa Yang kau pakai Nyai Bundu Seperti tak percaya Ilmu yang selama ini Dibanggakannya Seperti tak punya Kekuatan apa-apa Padahal Biasanya Yang terkena pukulan Yang telah dilambari Aji Saripati Bagas pati Jangankan manusia Kerbau pun Akan hangus Terbakar Luar Dalam Tinggal Mengasih Bubu Sudah matang Tak perlu Dimasak lagi Tapi Ini orangnya Masih Hahahihi Jelas Membuat Nyai Bundu Panas hatinya Kicat-kicat Sareh Nyai Ayo duduk Disini Kata Kiyai Masih terus Ketawa Walau Masih Besengut Nenek Itu pun Akhirnya Duduk Di depan Kiyai Lalu Kiyai Mengangkat Tapak Tangan Kirinya Seraya Berkata Nyai Nanti Apa Yang keluar Terdari Tampak Kiri Dan Engkau Bisa Mengambilnya Maka Itu Menjadi Hakmu Nyai Bundu Penasaran Matanya Menatap Ketapak Tangan Kiyai Yang Terpentang Nyai Bundu Memandang Tak berkedip Ke arah Tapan Tangan Kiyai Yang Perlahan Tapi Pasti Mulai Memerah Dan Semakin Merah Bercahaya Ketika Dari Dalam Telapak Tangan Itu Keluar Batu Merah Delima Batu Itu Terlihat Merah Menyala Nyala Sampai Lengan Baju Putih Kiyai Ikut Menyala Segera Tangan Kirinya Ibu Meraih Punggung Tapak Tangan Kiyai Sementara Tangan Kanannya Mencoba Mengambil Merah Delima Yang Menyala Nyala Itu Tapi Alangkah Terkejutnya Karena Batu Itu Seperti Lengket Di Telapak Tangan Kiyai Lebih Lengket Daripada Lengketnya Perkat Raja Lim Sekalipun Nyai Bundu Mencoba Mengambil Dengan Segala Daya Kekuatannya Sementara Kiyai Terkekekekeh Keringat Nyai Bundu Membanjir Dan Asap Putih Tipis Mengepul Dari Rambutnya Menunjukkan Bahwa Nyai Itu Telah Menggunakan Kekuatan Tenaga Dalamnya Malah Batu Sakti Itu Tak Bergeser Sedikitpun Dan Lagi Ketika Batu Itu Masuk Lagi Kedalam Telapak Tangan Nyai Bundu Ikut Tersedot Masuk Kedalam Sontak Nyai Bundu Membetot Tangannya Setelah Batu Itu Lenyap Itu Mungkin Bukan Rizkimu Nyai Mungkin Yang Ini Rizkimu Lagi-lagi Dari Tapak Tangan Kyai Yang Terbentang Perlahan Muncul Gagang Keris Berukir Burung Garuda Keris Itu Perlahan Keluar Dari Tangan Kyai Yang Sama Sekali Tak Berlubang Apalagi Berdarah Separuh Keris Itu Masih Menacap Di Tapak Tangan Kyai Nyai Bundu Pun Lekas Memegang Gagang Keris Dan Mengerahkan Semua Tenaga Dalamnya Disalurkan Ketangannya Yang Mengenggam Keris Dengan Mudahnya Keris Itu Dicabut Serat Seperti Mencabut Rambut Dari Adonan Roti Ketika Keris Telah Tercabut Betapa Nyai Bundu Matanya Melotot Terkejut Dia Benar-benar Mengenali Keris Yang Sekarang Ada Di Genggamannya Segera Ia Bersujud Mohon Ampun Dan Menyembah Nyembah Ke Kiai Kiai Cuma Terkekeh Sambil Membelai Rambut Putih Perempuan Tua Yang Sedang Bersujud Lalu Kiai Menyuruh Nyai Bundu Duduk Dengan Tenang Dan Kiai Mengajak Bu Dan Yang Ada Disitu Solat Berjamaah Karena Memang Waktu Maghrib Tinggal Sedikit Setelah Solat Selesai Dan Dikir Setelah Solat Kiai Segera Menemui Nyai Bundu Yang Masih Duduk Sambil Tangannya Masih Memegang Keris Dan Tak Ikut Menjalankan Solat Karena Memang Nyai Bundu Bukan Orang Islam Ketika Kiai Duduk Di Depannya Nyai Itu Segera Meraih Tangan Kiai Menyalaminya Membungkuk Dan Meletakkan Tangan Kiai Di Jidatnya Maafkan Aku Guru Yang Bodoh Ini Tak Tau Tingginya Gunung Di Depan Mata Bimbing Lah Aku Guru Suara Nyai Bundu Mengibah Tak Seperti Pada Saat Kedatangannya Yang Menantang Nantang Nyai Dari Mana Engkau Tahu Akan Diriku Tanya Kiai Lalu Nyai Bundu Menceritakan Nyai Bundu Adalah Orang Kalimantan Pedalaman Dia Murid Seorang Sakti Bernama Wong Agung Sah Lunto Ketika Gurunya Itu Muksa Di Depannya Sebelum Muksa Gurunya Itu Berpesan Sambil Mengacungkan Keris Yang Sekarang Ini Ada Di Genggamannya Lalu Katanya Muridku Kalau Kau Nanti Menemukan Orang Yang Memegang Keris Ini Maka Tunduklah Padanya Ikuti Ajarannya Dan Masuk Agamanya Setelah Berkata Seperti itu Wong Agung Itu Sirna Beserta Keris Bertahun Tahun Berlalu Namun Nyai Bundu Tak Menemukan Keris Yang Di Pegang Gurunya Di Tangan Orang Lain Dia Mencari Ke Segala Penjuru Namun Tetap Tak Menemukan Dalam Pencarian Itu Nyai Bertemu Dua Orang Pertapa Sakti Dari Orang Dayak Namanya Loh Bajul Dan Loh Landak Dan Mereka Bertiga Mengikat Persaudaraan Pada Waktu Terjadi Kerusuhan Sampit Loh Bajul Dan Loh Landak Mengamuk Membunui Orang Madura Sepak Terjang Dua Orang Sakti Itu Begitu Menakutkan Tak Jarang Seorang Bayi Yang Digundung Ibunya Tanpa Ketahuan Sang Ibu Telah Kehilangan Kepalanya Sungguh Gerakan Dua Orang Ini Tadi Ketahui Sehingga Banyak Korban Binasa Di Tangan Dingin Mereka Di Suatu Senja Loh Bajul Dan Loh Landak Tengah Mengasuh Di Tepi Hutan Setelah Selesai Menumpas Habis Dua Keluarga Mereka Berdua Tengah Duduk Duduk Santai Di Bawah Pohon Randu Alas Tiba-tiba Ada Suara Keras Dan Berat Memanggil Nama Mereka Berdua Mereka Segera Mendungak Ke Atas Karena Suara Itu Dari Atas Dan Mereka Terkejut Sekali Melihat Perwujudan Besar Tinggi Hitam Legam Lebih Tinggi Dari Pohon Randu Alas Matanya Merah Menyala Seluruh Tubuhnya Ditumbuhi Bulu Serempak Mereka Berdua Bersujud Menyembah Karena Mereka Tahu Itulah Jat Saka Jin Yang Mereka Sembah Yang Memberikan Berbagai Ilmu Sihir Dan Ilmu Kesaktian Kata Jin Itu Dengan Suaranya Yang Membuat Bumi Yang Dipijak Kedua Orang Itu Bergetar Jebleng 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 Celaka Celaka Sang Raja Akan Datang Kesini Kalian Sambutlah Dia Dan Ikuti Apa Yang Dikatakannya Sebelum Dia Marah Dan Menghancurkan Bangsaku Maka Aku Akan Membinasakan Kalian Berdua Setelah Menemui Sang Raja Itu Kedua Pertapa Dayak Itu Menceritakan Pada Nyai Bundu Perempuan Itu Yang Tak Ada Hubungan Dengan Jasad Saka Tanpa Takut Dengan Petunjuk Dari Loh Bajul Dan Loh Landa Segera Mencari Keberadaan Sang Raja Aku Jadi Ingat Pada Satu Malam Setelah Wirit Malam Aku Tertidur Kulas Dalam Tidur Aku Bermimpi Kiai Mengajakku Maslan Ayo Temani Aku Jalan Jalan Begitu Kata Kiai Lalu Kiai Menggandengku Tubuhku Terasa Ringan Seperti Kapas Melayang Cepat Laksana Kilat Melintasi Pohon Melewati Gunung Melayang Seperti Superman Dalam Film Melintasi Laut Menuju Pulau Perjalanan Begitu Cepat Lalu Tubuh Kami Melayang Sebatas Pinggang Nampak Olehku Dua Orang Duduk Bersimpuh Menyembah Nyembah Ampun Raja Apa Yang Paduka Inginkan Aku Hanya Ingin Kalian Hentikan Membunuh Orang Kata Kiai Masih Memegang Pergelangan Tanganku Baik Paduka Kalau Boleh Tahu Siapa Gerangan Paduka Aku Kiai Lentik Penguasa Gunung Putri Setelah Berkata Itu Maka Kiai Pun Segera Menarik Tanganku Kembali Melesat Cepat Dan Aku Terbangun Hari Sudah Pagi Jadian Malam Itu Aku Yang Menganggapnya Hanya Mimpi Saja Ternyata 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 Gini Aku Tahu Bahwa Itu Nyata Apalagi Setelah Menguasai Ilmu Rogo Sukmo Melepas Sukmo Itu Adalah Hal Yang Biasa Saja Terbang Kemana Saja Sekehendak Kita Ternyata